Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa Untuk para subscriber Biktulus Oficial Dimanapun kalian berada Oke Aku gak tau video ini mau aku tayangin Sore atau aku tayangin malem Yang pasti video ini bakal tayang Di tanggal 17 Juli 2023 Jadi kalau tadi kita Sudah live di pukul 11 kurang lebih Disini sudah di jam 14 sore Tuh Mas Tulus syuting lagi Demi kalian nyambi tadi Jadi nyambi ngiling cucian Sekarang lagi mau nyambi Lagi ngedinginin kerang dari Mbak Muyah Aku sambil syuting sama kalian Jadi Mas Tulus habis ini memasak kerang Mau di asam manis gitu Terus ngoreng ikan tenggiri Masih persembahan dari Mbak Muyah Nyupalalu Jadi nyambi-nyambi Buat bikin video Buat kalian Dan Di video ini Mas Tulus pengen Apa Menjabarkan sedikit Terkait dengan himbawan Untuk berpuasa tadi Yang Sempat Mas Tulus Menjabarkan di live Sebentar Nah Di kesempatan Sore hari ini Mas Tulus bakal nemenin kalian Selama beberapa jam ke depan Asik Biasanya cuma 30 menit Paling lama Beberapa jam ke depan Pokoknya siapapun kalian Yang baru pertama kali Nonton video ini Saya ucapkan salam kenal Jangan lupa subscribe Langsung Terus yang sudah sering Bolak-balik Saya ucapkan selamat datang kembali Jangan lupa support Mas Tulus Dengan di subscribe Dibantu like-nya dulu Ayo Ayo like dulu sekarang Mau yang live Atau tidak Support like-nya Kemudian dibantu Share ke media sosial Yang kalian punya Dan satu lagi Kalau ada iklan Yang pendek Jangan di skip ya teman-teman Kalau yang panjang boleh Mau nyawar Ada tombol terima kasih Atau super thanks Di bawah video Yang bisa teman-teman Manfaatkan Buat nyawar Mas Tulus Nah kalau biar nyawarnya Nggak modal Gratis Mudah Kalau ada iklan Jangan di skip Itu sudah berkontribusi Berbagi rejeki Kemas Tulus Ceritanya Jadi teman-teman Harus rajin like Rajin di share Sama satu lagi Kalau ada iklan Jangan di Se Jangan di skip ya Semangat orang baik Yang sedang sakit Mas Tulus Ucapkan Semoga cepat sembuh Yang sedang punya masalah Semoga cepat selesai Yang seret rejekinya Semoga dilacarkan lagi Sama Allah Amin Untuk yang sedang punya Tanggungan hutang-hutang Mas Tulus doakan Semoga Segera cepat lunas hutangnya Amin Ya Allah Harus selalu semangat Selamat pagi Siang, sore dan juga malam Untuk para subscriber Dari dalam dan juga luar negeri Pokoknya semuanya Tanpa terkecuali Semoga kalian semua Dalam kondisi yang sehat Dalam kondisi yang baik Doa terbaik Doa terbaik Pokoknya untuk teman-teman semua Yang gak baik Jadi baik Yang baik menjadi lebih Lebih baik Harus selalu semangat Dalam kondisi apapun Tetap bersyukur Tetap semangat Kemudian Terus menikmati hidup Dengan manfaat Semanfaat Manfaatnya Harus selalu semangat Teman-teman Oh iya Mas Tulus masih ingatkan lagi Kita masih punya kegiatan Yaitu bagi-bagi Nasi box Teman-teman Di Jumat Akhir bulan Mas Tulus akan Bismillah Mudah-mudahan Mas Tulus akan Membantu Menyalurkan Sedekah dari teman-teman Dengan berbagi Nasi box Insya Allah Kalau Allah hijabah Di akhir bulan Juli 2023 Ya teman-teman Bismillah Mudah-mudahan Teman-teman yang nonton Doain Biar ada Amin Terus Kita juga masih punya kegiatan Yaitu sedekah bumi Yang insya Allah Maksimalnya Mas Tulus tunggu Sampai dananya terkumpul Sampai di Tanggal 9 Bulan 9 Atau Kalau memang sudah Tercukupi Mas Tulus Akan adakan Secepatnya Sebelum bulan 9 Pun tidak masalah Teman-teman yang masih Pengen bantu Buat sedekah nasi box Biar terus ada Caranya gampang Klik kolom deskripsi Ada Rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Transfer Satu nasi box Itu harganya Rp12.000 Kemudian teman-teman Yang membantu Sedekah bumi Bisa cek kolom komentar Mas Tulus akan Sematkan Rekening donasi Sedekah bumi Di komentar paling atas DBS Atas namanya Juga Tulus Rianto Kalau sedekah bumi Tanpa minimal maksimal Kalau sedekah nasi box Itu minimal Rp12.000 Bisa ke BRI Bisa ke DBS Teman-teman yang memang Mau konfirmasi dulu Harusnya ada konfirmasi Ketika Mas Tulus Saya transfer ke DBS dulu Jadi kemarin sempat ada Ada perselisihan Bagi saya Bagi saya sendiri Karena Saya sudah sebutkan Nominalnya 4,4 Ternyata ada beberapa yang Mas Tulus Yang saya transfer ke DBS Tolong yang setengahnya Dibagi buat sedekah nasi box Aja Jadi karena Sedekah nasi box Kita kan agak melempem Bulan kemarin Akhir bulan Jadi mereka langsung Inisiatif untuk Mas yang sedekah bumi Bisa digeser dulu Nggak ke nasi box Dulu gitu Jadi saya minta tolong Teman-teman bisa Saya mau transfer Sedekah bumi Ke BRI aja Boleh Boleh Nggak apa-apa Mau ke DBS aja Boleh Boleh Nggak apa-apa Yang penting harus ada Konfirma Konfirmasi Jadi misalnya transfer Rp200.000 Mas Tulus Seratusnya buat sedekah bumi Seratusnya buat nasi box Jadi Mas Tulus bisa Ngebedain Karena kemarin Sempat ada rancu Dan juga ada beberapa Pengiriman yang ternyata Nggak sampai teman-teman Nah ini juga Mas Tulus Konfirmasi Untuk yang pakai Pengiriman OVO Ini lumayan Sering terkendala Jadi teman-teman Yang transfer dari OVO Ke rekening DBS Yang ada di kolom komentar Mohon konfirmasi ulang Supaya Bisa dicek Ada beberapa kali Yang salah masuk Teman-teman Ternyata nggak masuk Segala macam ya Di hari ini Di Tanggal 17 Juli 2023 Ini jamnya ada ya teman-teman Biar teman-teman Tahu updateannya Jadi ini syutingnya juga Jam 14.05 Tanggal 17 Juli 2023 Ya Hari ini ya teman-teman Ini sudah update Mas Tulus Mau konfirmasi Terkait dengan Rekening donasi Kadang-kadangnya Wifi ini loading Wifi Biasanya Wifi-nya susah Oke Yuk 17 Juli 2023 Ya teman-teman Rekening donasi Untuk Biktulus Oficial Untuk sedekah Nasi Box Di hari ini Pada tanggal 17 Juli Per jam 14.06 Jumlahnya tetap segini Sama seperti tadi pagi ya Di 2.594.000 Sekian-sekian Rekening donasi Ada jamnya Ya Tanggalnya juga di 17 Juli Ya teman-teman Bisa dipastikan tanggalnya Ini sesuai Tuh ya Kemudian Sebentar Sedekah Sedekah bumi dulu Kita update Soal lagi Aduh Tuh kan Ini Bumi tuh Kayak gini Tuh yang DBSnya Ini suka error Teman-teman Bukanya Agak susah ya Sebentar ya Harus berkali-kali Login gitu loh Sinyali loh Jangan Masya Allah Tenang Alhamdulillah Ini bisa ya Rekening donasi Sedekah bumi Pertanggal 14.06 Eh Pertanggal 17 Maksudnya Di jam 14.06 Ini ada di 5.779.000 Sekian-sekian ya Jamnya ada Kemudian Jumlahnya Juga disini ada Oke Terima kasih banyak orang baik ya Berkah melimpah Pokoknya untuk semuanya Yang sudah bantu Sedekah bumi Terima kasih Sudah bantu Sedekah nasibuk Juga terima kasih Mas Tulusnya bisa berdoa Mudah-mudahan Bertukar dengan Rezeki yang berkah melimpah Amin Bertukar dengan Kesehatan Amin Ya Allah Bertukar dengan Dimudahkan segala urusan Baiknya Dan teman-teman Yang bersedekah Bersedekah ke Mas Tulus Untuk sedekah nasibuk Atau sedekah bumi Mas Tulus doakan Semoga bertukar dengan Segera dikobul Untuk segala hajat baiknya Amin Ya Allah Kita bantu doa juga Untuk teman-teman Saudara-saudara Yang sedang punya hajat Mau jual tanah Mau jual rumah Atau punya proyek yang besar Yang katanya Kalau laku Nanti akan bantu Sedekah bumi Kita doakan Semoga Proyeknya Atau usahanya Atau niatannya Segera dikobul Sama Allah Biar bisa Bantuin sedekah bumi Biar sedekah buminya Biar cepat-cepat Bisa diladakan Amin Ya Allah Terima kasih banyak orang baik Berkah-berkah-berkah Buat semuanya Aku agak kurang fokus Disini Karena Ini kayak ada suara Kemeresek Mudah-mudahan Di audionya Nggak kemeresek Di videonya Mudah-mudahan Tidak ada gangguan Tapi disini Agak ngeganggu Di telinga saya Mudah-mudahan Semuanya baik-baik Aja ya Dan Sorry Aku nggak tahu Dulu ku tiba-tiba Kayak ganjel Sedekah Sedekah lagi Apa namanya Untuk setok Minyak bidara Jumlahnya banyak ya Teman-teman Teman-teman yang lagi Butuh minyak bidara Silahkan langsung DM-kan saja Ke nomor whatsapp Yang di 0857 Sebutkan nama Dan juga alamat lengkapnya Nomor hp Nama penerimanya Jangan lupa yang jelas Nanti setelah Mas Tulus konfirmasi Baru Mas Tulus kirim Baru Mas Tulus konfirmasi Dan tahu harganya Jumlahnya berapa Harganya Rp180.000 Tapi kan ongkirnya Berbeda-beda Di setiap wilayah Jadi setelah Mas Tulus kirim Baru Mas Tulus Akan kabari Ongkirnya seginibun Harganya segini Jadi totalnya segini Transfernya ke Kesini Misalnya gitu ya Pokoknya terima kasih Terima kasih untuk semuanya Semoga berkah melimpah Bagi siapapun Yang sudah nonton video ini Amin ya Allah Nanti kalau yang nonton Di skip di Menit ke 10 ya Teman-teman Ini tadi agak kelamaan Karena nunggu loading Apa cek Rekening tadi juga cukup lama Makan waktu ya Saudaraku Oke Teman-teman mungkin ingat Tadi pas lagi Apa namanya Pas lagi Live tadi pagi Teman-teman juga lihat Bahwa Tiba-tiba saya Diberikan anjuran Terkait dengan Kuasa di Selasa Kliwa Nanti Dan bahkan memang Saya ada rencana Sebetulnya Sebelum diingatkan Sama Eyang Saya ada rencana Dengan Mbak Novi Untuk sama-sama Kita puasa Mbak Novi dan saya Kan tonnya sama Selasa Kliwon juga ya Jadi Kita Untuk Memiliki niap Bareng Untuk besok Sama-sama berpuasa Teman-teman Tapi pas tiba-tiba Suaranya masuk Nah Jadi pas kita lagi Loh Malah dibanter Kembilung Jalut dipendung Nah Jadi pas lagi live tadi Tiba-tiba ngasih anjuran Untuk kita berpuasa Besok Oke Saya jelaskan dulu Ini dalil-dalilnya Tidak ada ya teman-teman Ini untuk yang mau saja Anggaplah ini puasa sunah Ya Kita puasa sunah Kalau orang bilang Dalil di Al-Quran Tidak ada Mas Tulus Suruh puasa di tanggal 1 Muharram Dalil gak ada Mas Tulus Puasa di Selasa Kliwon Itu tidak ada Dalilnya Mungkin teman-teman akan berkata Seperti itu Ceritanya tadi Saya ada yang screenshot Mas Tulus Ini ada yang komen kayak gini loh Katanya gitu Secara dalil Kita tidak ada perintah Untuk itu Tapi saya niatnya adalah Puasa su Puasa sunah Ya Hari Selasa besok Sama hari Rabu Yang mau silahkan Nggak juga nggak apa-apa Saya tidak pernah memaksa ya Jadi niat puasanya Kalau secara Islam Anggaplah itu puasa sunah Teman-teman Kalau bagi saya Puasa sunah untuk Memperingati hari lahir saya Kalau teman-teman Ya silahkan dengan cara Teman-teman sendiri Dan kemudian Kebetulan banget Dikasih anjuran Untuk berpuasa besok Sama di tanggal 1 suruh Teman-teman Dan ternyata Kita dianjurkan juga Untuk berbuka puasa Dengan Jenang Gende Sabang Atau Jenang gula merah Atau Dodol Yang kita tahu itu ya Dodol gula merah Teman-teman Jadi Kita besok Dianjurkan untuk berpuasa Berpuasanya sama Seperti kita Niat berpuasa Biasa saja Kita berniat berpuasa Karena Allah Ta'ala Karena Oke kalau saya kan Karena neton Teman-teman juga boleh Karena ya memang Berpuasa sunah saja Dan puasanya ini Tidak harus orang Islam Teman-teman Tidak harus yang Lahirnya Selasa Kliwon Kalau yang lahirnya Selasa Kliwon Besok ikut Bareng-bareng puasa Just tenan Tapi kalau teman-teman Ternyata Mas Tulu Saya ternyata Bukan Selasa Kliwon Tapi saya pengen ikut puasa Boleh Mas Tulu Saya bukan Islam Tapi saya juga pengen ikut puasa Boleh Silahkan Monggo-monggo Kersomawon Jadi Anjuran puasa ini Disampaikan Yang dalam tanda kutip Secara Dalam Anggaplah begini Secara kejawen lah ya Kalau teman-teman mau mengikuti itu Silahkan Tidak juga tidak apa-apa Lalu Apa saja Mas Tulu Yang harus kita lakukan Apakah Ada niatnya Apakah ada Ada cara khusus Tidak ada Sama seperti halnya Kita berpuasa Secara Islami saja Buat yang Muslim Kalau yang lain Mas Tulu Tidak tahu Jadi niatnya Puasa Sunnah Itu ya teman-teman ya Puasa Sunnah hari Selasa Kliwon Atau Sunnah Puasa tanggal satu suruh Anggaplah seperti itu saja Ya teman-teman ya Dan buat yang mau saja Tidak pun tidak masalah Terus niatnya Secara Islam Dengan bahasa Indonesia Juga tidak apa-apa Gusti Allah maha tahu Ya teman-teman ya Niat puasa Sunnah Dijelaskan Bilang sama Allah Niatkan kepada Allah Bahwa saya sedang berpuasa hari ini Ya Allah Saya berniat puasa Sunnah hari Selasa Kliwon Semoga Engkau terima pahala Apa yang saya lakukan Dari apa yang saya lakukan Seperti itu saja Dan Lilahi Ta'ala Yang pastinya Jadi Betul-betul Karena kamu dan Allah Bukan karena ada maksud tertentu Dan memang Untuk puasa kita di tahun ini Menjelang bulan suruh ini Saya sempat-sempat bertanya Apakah Kita harus menghadiahkan Pahalanya kepada alam yang Apakah kita harus melakukan ini Untuk kita hadiahkan kepada alam Yang tidak menyarankan itu Cukup kamu prihatin Cukup kamu juga ikut merasakan Perjuangan-perjuangan Yang pernah dilakukan Menjelang bulan Atau tahun baru Islam Silahkan kamu maknai Kamu rasakan ikut prihatin Nahan lapar Nahan awan nafsu Minta pahalanya sama Allah Biar Allah nanti yang menjabarkan Pahalanya mau dibawa kemana Seperti itu anjurannya Lalu anjuran berikutnya adalah Khusus bagi teman-teman yang punya Ini wabil khusus ya Ini wabil khusus Yang lain boleh Sudah Mas Tulu jelaskan ya Teman-teman yang di luar neton itu boleh Tapi wabil khusus Buat teman-teman yang punya Tanggal lahir Selasa Kliwon Dan Jumat Kliwon Ini anjuran tambahan dari Eyang Sangat dianjurkan untuk berpuasa di Selasa Kliwon besok Sampai di hari Tanggal Satu Suroh Itu sangat-sangat dianjurkan Dan tidak ada puasa versi Apa ya teman-teman Ada yang puasa siang sampai malam Terus sehari semalam itu Bagi saya tidak Botan seperti itu kalau saya Karena saya secara Islam Jadi ya puasa sahur subuh Sebelum subuh kita sahur Sore maghrib azan Kita buka puasa Jadi sama seperti itu Rulnya Ya Tidak ada anjuran Mengkonsumsi yang putih-putih lah Atau apa Tidak ada Memang hanya anjurannya adalah Kita Diperbolehkan mengikuti Wabil khusus Buat teman-teman yang punya neton Selasa Kliwon Atau Jumat Kliwon Sangat dianjurkan Karena Untuk tahun ini Yang dibutuhkan Khusus adalah Kalian-kalian Yang punya neton Selasa Kliwon Dan juga Jumat Kliwon Lalu untuk yang Jumat dan Selasa Kliwon Apakah niatnya berbeda Mas Tulus Sama saja Lilahita Allah Yang pasti ya Dan anjuran tambahannya adalah Teman-teman Untuk mengkonsumsi Jenang Gende Sabang Nabi juga pernah menganjurkan Berbukalah Dengan yang manis Dan juga Yang Logito Juga memberikan gambaran Bahwa kita diharapkan Dianjurkan Untuk berbuka Dengan jenang merah Atau Dodol Jenang gendis merah Atau jenang gula merah Ini hanya Sebatas anjuran Teman-teman Boleh mengikuti Boleh tidak Lalu Secara garis besarnya Apalagi tambahannya Nah Yang ngasih Wejangan khusus Bagi kita-kita Ini boleh Diaplikasikan oleh Siapapun Yang mau Selama bulan Boleh diaplikasikan Khususnya lagi Bagi teman-teman Yang punya tanggal Atau Sorry Maksudnya Punya Leton Selasa Dan juga Jumat Kliwon Itu Dianjurkan Untuk Membawa Janur Atau Menggunakan Media Janur Sebagai Dalam Tanda kutip Untuk media Tolak-balaknya Mau Diaplikasikan Boleh Tidak pun Botan Nopo-nopo Mas Tulus Botan Mekso Mas Tulus Tidak Mengarahkan Keharusan Tetapi Silahkan Aplikasikan Sendiri Dibuat Gelang Dibuat Kalung Boleh Taruh di Dompet Juga Tidak Apa-apa Karena Kalau menurut Yang Orang-orang Yang akan Mengalami Beberapa Hal Itu Adalah Salah Satunya Kita-kita Yang punya Selasa Dan juga Jumat Lipon Di Weton Lahirnya Itu Lalu Secara Khusus Kalau kita Tidak Dibutuhkan Berpuasa Mas Tulus Lalu Apa Yang bisa Kita Kontribusikan Untuk Alam Sebetulnya Begini Ini Dari Hasil Penyampaian Yang Ini Mohon Maaf Kalau Saya Salah Silahkan Dikoreksi Tetapi Khususus Untuk Bulan Suroh Ini Atau Tahun Baru Islam Yang Tahun Ini Kita Itu Sama Halnya Kayak Untuk Mengasah Apa Yang Kita Bisa Mengasah Apa Yang Kita Punya Jadi Kalau Orang Lain Di Bulan Suroh Itu Ngasah Gaman Ngasah Keris Ngasah Pedang Ngasah Jimat Atau Nyuci Jimatnya Dengan Menggunakan Gembang Air Dan Sebagainya Atau Ngasih Makannya Dengan Minyak Kwangi Kalau Kita Khususnya 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 Teman-teman Yang Punya Tanggal Lahir Selasa Dan Jumat Kliwon Kalian Bisa Mengasah Kelebihan Kalian Yang Kalian Miliki Tadi Dengan Ber Puasa Jadi Puasa Kita Untuk Selasa Dan Jumat Selasa Kliwon Selasa Kliwon Dan Juga Untuk Di Tanggal Satu Suroh Nanti Itu Khususus Bagi Teman-teman Yang Mau Mengasah Kemampuan Jadi Di Luar Selasa Kliwon Atau Jumat Kliwon Ternyata Pengen Puasa Untuk Mengasah Kemampuan Yang Kalian Punya Untuk Mempertajam Sesuatu Untuk Memperkuat Tameng Tubuh Jadi Saya Tidak bisa Menjelaskan Secara detail Juga Tetapi Memang Kelebihan Orang Itu Masing-masing Jalurnya Ada Yang Buat Kesehatan Ada Yang Bisa Untuk Tameng Badan Kemudian Ada Untuk Kanuragan Segala Macem Jadi Energi Yang Baik Sekali Di Tanggal 1 Surah Besok Itu Memang Salah Satunya Energi Pembersih Untuk Teman-teman Yang Punya Kelebihan Khusus Jadi Kalau Teman-teman Rasa Aku Bukan Selasa Kliwon Tapi Aku Bisa Ngeliat Jin Misalnya Aku Bukan Selasa Kliwon Tapi Aku Punya Kelebihan Bisa Melihat Sesuatu Di Luar Batas Orang Lain Nah Ini Juga Sangat Bagus Bagi Kalian Yang Sedang Dalam Kondisi Itu Atau Punya Kelebihan Khususnya Selasa Dan Jumat Kliwon Sudah Yang Mas Tulu Sebutkan Tadi Lalu Tambahan Lagi Katanya Eyang Ini Juga Sangat Baik Bagi Teman-teman Yang Mungkin Saja Mengalami Gangguan Karena Black Magic Atau Ilmu Hitam Baik Itu Santet Guna-guna Kemudian Yang Berhubungan Dengan Sesuatu Energi Yang Kurang Bagus Dalam Tubuh Kita Atau Tubuh Kita Diikuti Membangsa Jin Yang Kurang Bagus Atau Negatif Ini Juga Sangat Bagus Untuk Membersihkan Jadi Puasa Selasa Sama Satu Surah Besok Itu Bagus Sekali Bagi Teman-teman Yang Mau Merelaksasi Diri Atau Merevisi Atau Mencharge Lagi Atau Memperbaiki Susunan Sesuatu Yang Salah Dalam Tubuh Kita Jadi Diasah Lagi Biar Lebih Tajem Biar Lebih Joss Lagi Lalu Juga Membersihkan Kita Dari Black Magic Atau Kelebihan Kelebihan Sesuatu Yang Nempel Sama Tubuh Kita Jadi Jangan Salah Anak-anak Indigo Atau Anak-anak Yang Punya Kelebihan Itu Sangat Mungkin Punya Gangguan Jin Bukan Orang-orang Biasa Bukan Hanya Orang Yang Kena Kiriman Santet Atau Guna-guna Saja Tetapi Teman-teman Kalau Memang Besok Menetralisir Sangat Baik Sekali Untuk Melakukan Pembersihan Kepada Diri Kalian Sendiri Terkait Dengan Yang Kita Lakukan Besok Puasa Di Tanggal Satu Surah Jadi Bukan Untuk Kita Hadiahkan Pahalanya Untuk Alam Tapi Kita Hanya Bisa Berharap Mudah-mudahan Allah Terima Pahalanya Kemudian Allah Jadikan Itu Sebagai Media Pembersih Untuk Tubuh Manusia Itu Sendiri Kalau Menurut Eang Kenapa Kita Harus Membersihkan Itu Karena Kita Di tahun Ini Atau Di bulan Surah Ini Betul-betul Memang Disuruh Fokus Untuk Memperbaiki Diri Suruh Ngaji Diri Ya Teman-teman Untuk Memperbaiki Apa Yang Ada Di Tubuh Kita Baik Beberapa Faktor Termasuk Energi Kekuatan Kelebihan Segala Macam Itu Memang Sedang Harus Dibersihkan Atau Harus Diperbaiki Supaya Susunannya Tepat Dan Tidak Salah Tidak Mempengaruhi Keburukan Bagi Yang Punya Kelebihan Itu Jadi Ini Yang Memang Disampaikan Eang Lalu Terkait Jendang Merah Itu Saya Sempat Nyangkal Tadi Yang Kalau Beli Jendang Merah Susah Yang Bisa Ternyata Itu Juga Bukan Satu Keharusan Ya Teman Teman Kalau Boleh Bagus Besok Teman Teman Bukanya Pake Jenang Boleh Yang Mau Ngirimin Mas Tulus Tunggu Karena Mas Tulus Susah Mendapatkan Jenang Seperti Itu Kalau Misalnya Bikin Di rumah Sendiri Besok Mas Tulus Tak Kirim Aku Sangat Menompo Sangat Menerima Sangat Menompoi Teman Teman Yang Mau Mas Tulus Tunggu 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 Jadi Kita Puasa Dua Hari Buka Puasa Pertama Minum Air Anget Ya Atau Air Putih Terus Didorong Dengan Eh Makan Dengan Didampingi Dengan Makan Yang Manis Manis Boleh Kurma Boleh Juga Kalau Anjuran Dengan Menggunakan Jenang Gende Sabang Atau Dodol Atau Jenang Gula Merah Ya Ini Satu Batas Hanya Anjuran Boleh Teman Jadi Oh ya Tambahan Juga Yang bilang Kalau itu Bisa Untuk Merelaksasi Diri-diri Yang Sedang Stres Atau Teman-teman Yang mungkin Kondisi Tubuhnya Sedang Kurang Bagus Secara Psikis Ya Jadi Lebih Fokus Untuk Memperbaiki Diri Manusia Itu Sendiri Puasa Besok Membersihkan Diri Kita Dari Sesuatu Yang Buruk Memang Tidak Berpengaruh Atau Tidak Lari Langsung Ke Penyakit Medis Yang Sedang Orang Rasakan Atau Teman-teman Rasakan Tapi Dalam Hal Ini Yang Memang Difokuskan Yang Sampaikan Tadi Itu Memang Lebih Ke Arah Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Kotor Tubuh Kita Seakan-akan Tubuh Kita Kotor Tapi Sedang Dibersihkan Secara Halus Secara Energi Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Lagi Stres Lagi Banyak Fikiran Beban Kehidupan Juga Boleh Dimanfaatkan Ini Secara 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 Nyata Memang Bukan Penyakit Medis Bukan Penyakit Yang Oke Pegel Jantung Segala Macem Bukan Untuk Penyakit Yang Medis Tapi Untuk Memperbaiki Beberapa Poin Yang Mas Tulu Sampaikan Salah Satunya Untuk Penyakit Yang Berhubungan Dengan Psikis Teman-teman Yang Mungkin Lagi Stres Lagi Kurang Baik Posisinya Boleh Dicoba Besok Puasa Siapa Tahu Jadi Salah Satu Media Penyembuh Dan Banyak Kali Yang Menyampaikan Kalau Puasa Itu Adalah Salah Satu Media Mengobati Penyakit Secara Alami Jadi Walaupun Yang Tidak Menyebutkan Itu Kita Yakini Saja Bahwa Segala Sesuatu Yang Saat Ini Sedang Kita Ingin Lakukan Selama Itu Untuk Suatu Kebaikan Saya Yakin Percaya Semuanya Juga Akan Berbuah Kebaikan Sekali Lagi Mas Tulu Sampaikan Ini Hanya Sebatas Sanjuran Teman Teman Melakukan Atau Tidak Juga Haknya Teman Teman Semua Tidak Ada Paksaan Mudah Mudahan Teman Teman Yang Besok Ikut Puasa Ya Sama Seperti Saya Harapannya Hanya Satu Semoga Bisa Berkontribusi Untuk Soal Energi Apakah Kita Dibutuhkan Ini Aku Sempat Tanya Teman Teman Aku Jabarkan Sedikit Aku Sempat Tanya Yang Biasanya Kita Di Bulan Surah Energi Kita Dibutuhkan Buat Ini Buat Itu Kita Tidak Dibutuhkan Tahun Ini Secara Pribadi Kalian Hanya Diminta Untuk Memperbaiki Diri Selebihnya Serahkan Kepada Allah Kepada Tuhan Kalau Yang Bilangnya Sang Yang Widiwase Ngapun Karena Yang Lugito Sanesti Yang Muslim Jadi Yang Lugito Sanesti Muslim Jadi Bahasanya Beliau Seperti Itu Anggaplah Sama Aja Seperti Kita Segala Sesuatu Kita Serahkan Kepada Allah Terkait Dengan Pahala Apa Yang Kita Lakukan Mau Puasa Ini Mau Puasa Itu Yang Terpenting Tujuan Itu Satu Kebaikan Ya Teman Teman Dan Kalau Tidak Jendang Perah Boleh Tidak Anjuran Jadi Tidak Memaksa Teman Tapi Saya Jadi Monggo Disimak Dengan Baik Apa Mas Tulus Sampaikan Secara Segiter Netral Saja Yang Mau Ikut Puasa Siapa Tau Dapat Manfaat Dari Hasil Puasanya Yang Tidak Mau Puasa Juga Boleh Boleh Saja Hak Masing Tidak Ada Paksaan Terus Kalau Buka Puasanya Tidak Dapat Jenang Tidak Dapat Mas Tidak 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 Teman Teman Yang Kita Ambil Cuma Satu Pahala Dari Puasa Yang Kedua Adalah Kebaikan Dari Berpuasa Tadi Tadi Kalau Emang Yang Bilang Puasanya Bisa Buat Nyembuhin Penyakit Psikis Puasanya Bisa Ngasah Kemampuan Kita Biar Lebih Baik Menjauhkan Kita Dari Black Magic Segala Macam Ini Juga Bagus Kalau Memang Allah Mengijabah Itu Dari Media Puasa Kita Kita Serahkan Kepada Allah Saja Terkait Dengan Apa Yang Kita Lakukan Mau Diterima Atau Tidak Urusannya Gusti Allah Dapat Pahala Atau Tidak Urusan Gusti Allah Yang Penting Kita Melakukan Satu Itu Kebaikan Tujuannya Tujuannya Untuk Wujud Syukur Kita Kepada Tubuh Kita Karena Neton Wujud Syukur Kita Karena Kita Disampaikan Dengan Satu Muharram Jadi Wujud Itu Banyak Sekali Teman Teman Tergantung Pemahaman Teman 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 Yang Menonton Video Ini Larinya Kemana Itu Haknya Teman Teman Semua Seperti Itu Semoga Manfaat Video Hari Ini Dan Semoga Apa Yang Mas Turo Sampaikan Juga Bisa Menjadi Teman Saling Ngaji Diri Kita Sama Sama Belajar Dari Satu Sama Lain Semoga Bisa Untuk Bahan Wedaran Pribadi Untuk Sesama Jangan Lupa Terus Berkat Untuk Orang Sekitar Kita Dan Jangan Lupa Terus Berdoa Semoga Semua Makhluk Selalu Berbahagia Amin Yang Sedang Sakit Semoga Cepat Sembuh Amin Untuk Yang Saat Ini Sedang Dalam Kondisi Serat Rejeginya Semoga Dilancarkan Lagi Sama Allah Amin Ya Allah Untuk Yang Saat Ini Sedang Belum Bekerja Semoga Dapat Kerjaan Amin Untuk Yang Saat Ini Sedang Dalam Kondisi Pengen Punya Ngomongan Semoga Segera Allah Kabul Punya Ngomongan Untuk Yang Belum Punya Jodoh Semoga Allah Dekatkan Jodoh Terbaik Amin Yang Sedang Punya Hajat Pengen Punya Rumah Pengen Punya Mobil Pengen Punya Usaha Pengen Jadi Orang Yang Manfaat Buat Orang Banyak Semoga Segala Hajat Segera Allah Kabul Amin Laris Tagangannya Lancar Usahanya Amin Ya Allah Semoga Allah Pilih Saya Dan Jangan Semua Termasuk Orang Yang Dihindarkan Dari Virus Penyakit Bala Dan Juga Musibah Amin Ya Allah Teman Teman Sekali Lagi Anjuran Hari Ini Sebatas Anjuran Saja Yang Suka Boleh Ikut Aplikasikan Yang Tidak Pun Tidak Masalah Mas Tulus Pamit Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Kalau Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Kalau Ada Ucapan Yang Terlalu Kasar Ata Terkesan Menggurui Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Disini Tidak Ada Guru Tapi Disini Kita Sama Sama Belajar Mempelajari Apa Yang Diterima Atau Disampaikan Oleh Alam Leluhur Dan Sebagainya Semoga Kita Sama Orang Yang Beruntung Yang Bisa Menyimak Ini Dengan Segi Ternetral Dan Juga Bisa Memanfaatkan Apa Yang Mas Tulus Sampaikan Amin Gak Ada Guru Ya Kita Sama Sama Belajar Mas Tulus Pamit Mundur Selamat Pagi Siang Seri Dan Juga Malam Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Orang Baik Berkah Berkah Amin